ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Saipul disini saya akan sedikit menjelaskan tentang Smart Gisk ya update yang terbaru ini update yang terbaru ini versi 21 jadi Smart Gisk ini diperuntukkan untuk PBB P2 ya untuk pajak bumi dan untuk pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan disini ada daerah yang sampel ya sampel daerah yang sudah ada petanya contoh disini ada yang Sulawesi sama di Banten jadi disini saya coba jelaskan ya sebelah kiri disini ada panel kemudian sebelah kanan disini ada apa tools toolbar ya terus bar ini terus disini ada informasi koordinat sama skala skala ya skala kapeta sama level zoom Hai kemudian sini ada menu ya Nah kemudian sebetulnya disini ada beberapa menu lagi tapi menu itu muncul ketika sudah ada peta bidangnya ya kalau peta bidangnya sudah muncul baru menu tersebut muncul disini juga ada disini ada toolbar lagi nah toolbar yang ketika apa peta bidangnya sudah tampil gitu karena toolbar sama menu-menu yang masih belum muncul tersebut itu sangat berhubungan dengan bidang bidang nantinya ya Oke kita langsung saja ya Oh disini saya munculkan juga overview mapnya ya kita langsung saja ke sini kita klik ya kemudian kita klik contoh ini ya kata serang kemudian kita pilih lagi ya sampai muncul peta bidangnya oke baik ya kita lanjutkan jadi disini ada peta bidang ya yang sudah muncul kita ada menu ada menu ya di panel ini menu tab ya Sama toolbar yang baru muncul Nah itu dibutuhkan nanti untuk hubungannya dengan bidang Hai disini ada tab layer ya ada analisis ada ungkah file sama search Hai jadi di smartgis yang terbaru ini untuk info file ke geodatabasenya itu sudah tidak memerlukan lagi software yang lainnya jadi bisa langsung dilakukan disini Hai tinggal memilih nanti jenis geodatabasenya apa gitu disini ya kemudian tinggal pilih file-nya lalu disini juga ada fungsi untuk analisis ya tapi disini saya tidak menggunakan buffer dia langsung nanti tarik garis misalkan kalau garis ya kalau misalkan poligon tinggal gambar poligonnya kalau lingkaran nanti tinggal gambar lingkarannya gitu seperti ini ya ya oke terus tunggu file sudah search sudah gitu ya ini search juga ada beberapa ya ini ada 3 jenis pencarian nama mob sama alamat begitu Hai kemudian disini ada untuk sinkronisasi data Hai jadi mensingkronisasi mensingkronkan nop yang sudah ada di bidang ya sama nop yang ada di database ataupun sebaliknya nop yang sudah ada database terus disingkronkan dengan nop yang ada di peta kemudian disini ada untuk peta tematik ya nanti datanya berdasarkan tahun ya ini sampelnya sampai 2013 kemudian disini ada fungsi untuk sistem koordinat jadi ada geografi ada utm ini kalau utm berarti dia koordinat yang kita sort ini itu dalam format utm kemudian disini juga ada grid ya kita oh ini ada base map ya lupa ini ada base map ini biasanya kita ubah dulu supaya kelihatan gridnya ini untuk menampilkan sama menyembuhikan grid nah kalau kita ubah ke utm maka dia gridnya akan berubah jadi grid utm ya kalau kita ubah ke grafi maka gridnya akan tindak ke grid grafi seperti itu kemudian disini juga ada untuk apa tombol untuk informasi disini untuk apa tombol tampilan penuh layar ya kemudian ada tombol untuk ukur jarak sama ngikut luas ini untuk kembali ke home kemudian ini untuk zoom out sama ini untuk tombol untuk print ya print peta oke coba saya jelaskan ya satu satu disini ini ini untuk base map saya ubah base map nya ke google split misalkan kita atau ke sm atau ke atis terrain atau blank gitu ya blank map jadi blank map ini hanya peta-peta bidang sama blok saja gitu juga sama layer-layer lainnya nanti nanti kemudian layer ini ini juga bisa di hidup dibatikan ya gitu nah kedepannya masih dalam tahap pengembangan teman-teman juga nanti di aplikasi martius ini bisa menambahkan layer ya ultra probability layer dari mungkin bisa aja dari apa dari dinas lain ya atau dari kementerian lain gitu itu bisa di overlaykan disini itu dalam masih dalam tahap pengembangan gitu kemudian kemudian untuk ketebalan objeknya ya ini bisa di transparankan bisa diatur seperti ini bisa juga di on off kan dan baik kita mulai dari untuk analisis aja dulu ya kita misalkan mau lihat luas luas tanah yang paling luas di area yang kita tandai misalkan gitu ya kita taruh misalkan daerah sini karena kita ini lingkaran maka klik kemudian kita tarik seperti ini lalu proses tunggu beberapa saat ini ini membutuhkan sedikit waktu karena ya proses yang dilakukan sangat banyak sekali ya ini kita tunggu saja kalau agak berisik ini maaf nih karena rumahnya di pinggir jalan ya ini sudah sukses maka akan terlihat level berdasarkan warna ya level luas berdasarkan warna seperti ini jadi warna yang makin gelap ya itu berarti makin luas gitu seperti ini ini luasnya juga ditampilkan disini atau mau lihat misalkan ZNT nya jadi teman-teman tidak perlu clear dulu ya bisa langsung ganti jenis analisisnya aja proses nanti data yang ditampilkannya itu data ZNT hanya di daerah yang kita tandai saja beda nanti dengan peta tematik kalau peta tematik itu satu kelurahan ya atau satu iya satu kelurahan itu muncul peta tematiknya gitu untuk satu kelurahan tapi kalau untuk analisis ini hanya daerah yang kita tandai saja dengan lingkaran dengan garis ataupun dengan poligon seperti ini muncul muncul jenis ZNT nya berdasarkan ini kode-kode ini dan ditandai dengan warna kalau biru ini semua pasti i ini am ini kuning seperti itu bagaimana kita kalau dengan poligon poligon misalkan ke sini ya Pone ngak di clear tadi kalau kita digit lagi kalau enggak di clear dia masih kebawah sama yang sebelumnya sebelumnya hai 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 sengaja saya tidak dibuat apa tidak di klip ya artinya objek bidangnya enggak saya potong gitu maksudnya begini kalau kita nandain seperti ini jadi objek yang hanya yang ditampilkan itu yang ada di dalam area poligon saja otomatis yang area sini udah itu kan harus kehapus gitu ya Hai itu harus kepotong maksudnya harus potong saya tidak menggunakan metode itu gitu tidak menggunakan fungsi itu supaya apa gitu itu supaya kelihatan yang kena sama poligon ini saja gitu yang kena poligon ini maka akan diproses tapi tidak dipotong Hai ini kita proses lagi hai 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 jenis jt-nt yang diampilkan ya ini berdasarkan pengkodong kode Hai unggah file coba saya lewat dulu ya Hai di sini coba saya misalkan pencarian Z gitu ya kita misalkan atau nama Z A ya taruh lah kita akan mencari nama Hai nama ini ya kita klik maka dia akan langsung sini Hai lalu jika apabila kita ingin mengetahui informasinya maka tinggal itu informasinya Oh maaf karena ini fungsi analisisnya masih aktif ya kembali ke analisis ini clear dulu hai 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 ini informasi yang ditampilkan ini informasi info apa subjek kajaknya ngeop kayak gitu ya jenis tanah ya jenis tanahnya iya gitu hai 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 selain itu juga Hai Oh bisa menampilkan Hai fotonya ya hai 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 harum saat ini hai 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 ini foto-foto Hai bonggung ke-1 ini subjek pajaknya ini Hai berkata bonggungan ini Hai sebagian untuk pencarian sama informasi seperti itu kalau mau cari nop tinggal ketik aja misalkan nomor nopnya berapa Hai kosong-kosong dua empat misalkan Hai dan enggak Hai 24 itu ini misalkan taruh kita nomor nopnya sekian tapi yang namanya bisa kering Hai ia akan langsung menuju ke lokasi objek bidang Ayo gitu juga alamat ya misalkan alamatnya Hai adegan alamat itu Hai ini buat contoh aja ya Hai ketemu beberapa saat jika ada maka dia akan mengambilkan alamat ini taruh misalkan lontar baru kan Eloi yang ada lontar disini Oh enggak ada Hai jadi ini ini database di apa nop di database sudah ada tapi di petanya belum ada Hai nah ini ada hai 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 gitu ya saya ingin tahu informasinya maka tinggal klik saja tunggu beberapa saat karena data yang ditampilkan nya juga lumayan banyak ya jadi membutuhkan seperti itu lalu kemudian coba akan saya tampilkan juga disini untuk analisisnya apa peta tematik ya contoh kita misalkan ingin tahu jenis tanah di kelurahan ini di peta blog ini kita ingin tahu jenis tanahnya kita klik proses kemudian kita juga pilih nanti tahun datanya terserah nanti tahun data yang ingin ditampilkannya ya kalau misalkan tahun data yang terbaru ya tinggal pilih tahunnya saja Hai ini sedang proses ya lebih dulu Hai dan ini kecepatan prosesnya Hai tergantung kepada komputer yang ada di tempat teman-teman ya atau di tempat kantor dinas-dinasnya kalau kekuatan hardware-nya ya PC ataupun servernya bagus gitu ya memadai baik RAM maupun prosesornya itu itu akan sangat membantu ya dalam prosesnya ini jadi bisa lebih cepat ini jenis tanahnya ini warna-nya warna biru ini apa gitu kan warna kuning apa warna merah kemudian kita cek pas tanahnya jadi selain legenda ada juga disini saya sudah tampilkan dalam bentuk grafik ya jadi bisa kelihatan Hai data yang terbanyak itu yang mana gitu yang paling sedikit tuh yang namanya meskipun di sini di atas sudah ada sih gitu ya jumlah-jumlahnya gitu tapi saya tambahkan lagi dengan bantuan grafik Hai nah ini untuk plastik tanahnya Hai buka sekarang di sini banyak ya ada beberapa jenis tematik termasuk ada juga NGOP ya status pembayaran sudah saya tampilkan enjoy kebangunan ini bisa kelihatan nilai NGOP nya ini nilai NGOP bumi berdasarkan SPPT ya jadi kalau NGOP bumi SPPT ini ini bisa dimunculkan berdasarkan tahun data Hai dia akan dinamis gitu mengikuti perkembangannya tahun tahun saya kan tahun 2011 berapa tahun 2012 jadi berapa itu akan terlihat di sini Hai nah gini Hai nah ini untuk tahun 2013 kan coba saya tampilkan datanya yang tahun di 2023 ini juga untuk nilainya sama ya seperti yang tadi di analisis itu untuk luas jadi nilai yang makin gelap berarti yang paling yang lebih apa makin mahal ini coba saya tampilkan data yang 2003 Hai pasti ini beda gitu ini kan udah gelap-gelap ya berarti hari sini nih ini kan udah 12 juta ya ini tahun 2003 harganya seperti ini Hai jauhkan itu Hai terus kemudian kita lihat misalkan tahun perkembangan di tahun 2020 eh 2005 pasti makin naik gitu nah perkembangan kenaikannya itu itu akan terlihat di tempatik ini berubah lagi Hai kalau 2001 seperti apa mungkin 2001 akan lebih jauh lebih murah maka warnanya dia harusnya lebih lebih pudar gitu Hai seperti ini untuk tematik enjaupe Hai kalau NPWP belum ditampilkan di sini ya jadi objek-objek ini yang sudah ada nvp-nya mau mana saja itu belum saya tampilkan Hai kemudian di sini ada status pembayaran ya Hai ini bisa juga kita pilih ya berdasarkan tahun data Hai ini yang hijau itu sudah bayar yang merah ini belum bayar Hai minta pembayarannya kita juga ganti hai 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 nge-nge Hai jadi itu ya untuk kata tematik tidak bisa saya coba satu-satu ya Hai tapi ini sudah tersedia ya sudah siap ini sudah berfungsi semua Hai kemudiannya juga bisa kita perbesar ya Hai dengan mengeklik tombol ini Hai kalau kurang lebar ya kurang besar kegirannya tadi perbesar Hai Oke kita pas saja kemudian kita lari ke synchronize kita akan meng-sinkronikan data node yang ada detail di database dengan node yang ada di peta jadi kita akan meng-sinkronikan data yang ada database dengan yang ada di peta gitu pilih hai 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 coba kita ganti base mapnya ya ini yang hijau-hijau ini Hai pelani kuning apa ini kayaknya layer yang batas admin kita latihan sejadul ini yang hijau-hijau ini ini petanya berarti eh yang apa nopnya ada di peta sini ada di peta ya Hai kemudian kita coba balik ya nop yang ada di peta sama nop yang ada di database hai 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 ini sebelumnya udah ketahuan sih ya Hai tapi terkadang Hai tidak sama juga gitu Hai ini ngapain nggak ada di peta ini 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 berarti udah ada di database hai 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 gitu ya ini untuk simponisasi data Hai Oke kita kembali lagi Hai coba layer adminnya aktif lagi Hai kemudian kita akan melakukan update spasial ya bidangnya hai 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 taruh lah misalkan di blok ini ya atau kelurahan ini masih ada yang kosong gitu harusnya kan ada di dalam Hai ada dalam misalkan begini nih taruh lah kayak seperti ini nih ini menjadi di oh apa dipecah ya dipecah bidang misalkan menjadi tiga gitu ini ini ya kesini itu kita menggunakan fungsi edit disini hai 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 di sini fungsi editing ini ada beberapa ada beberapa fungsi ya di sini untuk select dulu select bidangnya kemudian ini untuk tambah bidang Ayo kita bisa melakukan seperti ini digitasi itu ya kemudian ini untuk merubah vertexnya Hai seperti ini kita pilih kertek yang mau kita pindahkan Hai tem mau kita berubah misalkan kesini ya Hai kemudian kita save Hai nanti Hai ternyata misalkan Oh ini kurang belok kesini klik aja di garisnya Hai dia akan menambahkan karteks baru ya dan kita pindahkan Hai kemudian klik Hai lalu kemudian ini ada Hai Oh maaf sebelum itu kalau misalkan kita ini ada vertex tapi kita mau buang kemudian seperti ini harusnya lurus gitu ya kita klik disini ada muncul tombol vertex tapi ada X merahnya nih terus vertex gitu kita hapus kemudian kita save Hai biarkan berubah lurusnya ini sudah langsung update ke geodatabasenya langsung petanya langsung berubah Hai nanti jangan khawatir ini juga perubahan geometri ini ya semua perubahan geometri ini Hai ada lognya ya dia bisa dimunculkan nanti bisa menggunakan kontum jis lah gitu ya ini bisa di kontum jis itu dimunculkan kembali jadi ada log yang disimpan di sistem smartis ini Hai lalu kemudian eh ini carikan menghapus vertex ya Hai lalu kemudian eh kita akan memecah bidang misalkan gitu Oh ternyata ini bidangnya udah pecah nih gitu ya Hai tidak seperti ini lagi Hai mungkin nantikan bisa bisa tahu ya ukuran berapa keberapanya kita misalnya ketarik aja disini Hai ukurannya taruh misalkan 40 dari sini gede kan Hai belasnya 40 taruh misalkan hai lalu sini misalkan 40 juga gitu Ayo 50 lah dari sini ke sini gitu ya ini fungsi over jaraknya harus mati dulu Oke kita lanjut kita pilih dulu objeknya seperti ini kemudian split kemudian pecah bidang jika sudah yakin kita proses maka dia akan aktif ini bidang yang nomor utamanya ini belum ada nomor apa notnya itu bisa kita lakukan update ya nanti bisa kita lakukan edit nomor notnya misalkan ini berapa kemudian ini kita kasih saja 1001 ya jadi ini udah ada nomor bidang eh nomor objek baru ya gitu ini sudah pecah bidangnya lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin gabungkan tinggal pilih ini ya bidangnya kemudian tekan shift kemudian klik lagi bidang yang berikutnya kalau disini ada tombol gabung bidang lalu gabungkan pilih ya nomor mana yang akan dijadikan apa untuk bidang tersebut taruh yang atas ya proses maka dia gabung kembali itu untuk gabung bidang sama pecah bidang sama untuk update knobnya ya kalau misalkan knobnya mau diganti ya di peta ini kita klik tombol ini edit knob maka nanti tinggal memasukkan nomor knobnya nah apabila knob apa bidang ini yang mau kita hapus ya taruh misalkan akan dihapus nih itu tinggal klik tombol hapus bidang klik tombol hapus bidang maka dia akan terhapus dari database dari geodatabasenya jadi bidang tersebut tidak akan dimunculkan lagi nah untuk mengedit ya mengubah misalkan ini ternyata sebelah sini itu udah kelurahannya sudah lain atau bloknya juga sudah lain berarti knobnya udah berbeda kan gitu ya kalian bisa ya teman-teman semuanya bisa melakukan edit knob ya di sini di klik bidangnya kemudian edit knob ya masukkan nih nah ini kan provinsi ya provinsi ini kota kabupaten kesempatan kelurahan ini kode blok ya ini nomor urut nih nih semua jenis OP nya jadi kalau bloknya udah berubah ya tinggal dirubah aja di sini kode eh kode bloknya gitu atau pelurahnya juga sudah sudah beda pelurahan nih gitu ya nanti pelurahannya kode pelurahannya kode pelurahannya tinggal dirubah gitu ya nah semuanya sudah ada di sini jadi teman-teman untuk melakukan tambah bidang ya itu oh ya tambah bidangnya ini kayaknya belum ya tadi belum dilihatkan seperti ini dia untuk tambah bidang untuk edit bidang ya gitu teman-teman ya tidak perlu menggunakan software yang lain lagi gitu ya bisa langsung di sini ini nambah bidangnya udah bisa tuh bidang ini udah udah nambah ya tinggal nanti nanti atribut yang di sysmeop nya di update gitu ya kalau udah ada ya sudah otomatis nanti ngelink gitu jadi kalau atributnya sudah di input di sysmeop ya kemudian disini belum ada bidangnya lalu kita masukkan disini bidangnya lalu kita masukkan bidangnya disini apabila kita klik informasinya itu akan muncul informasi bidang tersebut kalau sudah ada atributnya di sysmeop nya gitu ya nah untuk kejelasan citra sendiri perlu dipahami bahwa smart disk ini ya base map yang ditampilkan itu yang umum-umum saja gitu seperti open street map ya Google setelit gitu nah untuk citra Google setelitnya itu mengacu kepada punya Google ya gitu jadi apa yang ada di Google lihat seperti itulah tampilannya gitu tidak bisa diperjelas lagi ya tidak bisa ingin resolusinya lebih tinggi lagi bagaimana caranya kalau ingin resolusi citra nya lebih tinggi teman-teman bisa beli ya citra setelit yang resolusi tinggi atau bisa menggunakan drone lalu kemudian diproses jadilah peta bergera referensi nantinya ya gitu nah peta peta citra nya itu itu nanti bisa di overlay kan disini fasilitasnya masih dikembangkan ya masih di tahap pengembangan tapi itu sudah ada artinya di aplikasi-aplikasi yang kami bangun ya itu itu sudah ada di aplikasi yang lain jadi tinggal nanti coba ditempelkan disini gitu untuk memudahkan ya untuk membantu memudahkan teman-teman nanti kalau mau overlay data citra yang non-based map ini gitu jadi bebas ya teman-teman nanti bisa melakukan apa overlay dengan citra yang teman-teman punya sendiri nantinya nah ini kita untuk editingnya kita tutup saja klik lagi otomatisnya fungsi editingnya sudah tidak aktif begitu kalau kita ingin tahu informasinya klik saja nah ini belum ada kalau ini ada yang belum ada juga terikutnya masih banyak belum ada ini ada nih kalau agak lama gini ada gitu karena dia proses tapi info bangunannya belum ada karena ini kan tanah kosong ya tuh kosong disini itu ya kira-kira seperti itu lalu kemudian kalau misalkan mau ngeprint lah tapi disini layoutnya saya buat yang simpel-simbel aja sih gitu ya kalau misalkan teman-teman mau stop ini oh ini juga bisa kita klik ya kebawah kemudian base map nya kita ubah dulu kemudian base map nya kita ubah dulu kemudian base map nya kita ubah dulu sekarang misalkan kita akan cutak yang ini nih ya untuk bahan acuan misalkan mau ke lapangan gitu ya kita akan butuh misalkan area sini ya kita print saja print seperti ini ini ya bisa menggunakan skala ya terus bisa juga menggunakan ukuran kertasnya ukuran kertas berapa landscape atau portrait bisa ya kalau titelnya kita munculin legendnya kita munculin stun gitu ya skala nya 1 banding 5000 misalkan jum saya buat sih yang 1 banding 1000 gitu ya ini 1 banding 5000 jadi ini perlu ditambah lagi begini ya skala nya nanti ini menggunakan A3 kan kita akan print ke printer A3 misalkan gitu ya nah continue disini ini kertas nya sama ini corporate ya disini juga harus diubah nih ya di printer nya coba kita pakai yang langsung bisa dicetak ke printer ini 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 portrait ya kalau mau portrait lagi disini yang di settingan printer nya harus diubah coba kita pakai yang portrait dulu nih seperti ini tinggal print saja gitu ini bisa dijadikan untuk referensi nanti kelopangan kalau ada kelopangan bisa ya tetap lah gitu gitu ya sebetulnya smart disk ini ini terus kami kembangkan ya sampai versi mobilenya sebetulnya sudah ada di versi mobilenya gitu tapi itu masih tahap pengembangan jadi buat membantu teman-teman ya petugas yang belapangan nanti bisa bernapigasi ke suatu objek gitu kita menggunakan peta bidang kita peta objek ini jadi peta ini bisa diakses di handphone ya bisa bernapigasi menggunakan GPS gitu ya sekilas infonya seperti itu ya tapi itu masih kami kembangkan terus ya dan untuk aplikasi yang webnya ini sudah siap ya sudah siap dan sudah bisa digunakan dan tentunya fitur-fitur kedepannya ya akan terus kami update gitu jika ada kebutuhan atau analisis-analisis yang diperlukan gitu kita akan terus kita update terus nih gitu ya kita kembali ke sini ya kembali ke home jadi dia kembali ke tampilan settingan awal jika ingin masuk lagi ya tinggal klik lagi kalau misalkan nih contohnya yang sini ya yang selawas sini ini seperti ini jadi ya kalau datanya banyak kan gitu ya satu provinsi gitu itu sudah bisa dimasukkan ke dalam satu aplikasi Smartisi ini ini sudah mengakomodir ya kalau misalkan satu provinsi mau ditampilkan itu bisa gitu tapi biasanya sih ya per daerah ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sekilas tentang update dari Smartisi ini ini terus terang Smartisi ini sangat bermanfaat ya untuk membantu kinerja teman-teman di kantor ya supaya tidak bolak-balik dengan dengan software yang lainnya gitu ya jadi disini teman-teman sudah bisa melakukan editing ya editing spasial bidang gitu terus bisa update bidang juga bisa melakukan pecah bidang bisa melakukan gabungan bidang edit node gitu bisa gitu ya bisa juga untuk disini untuk analisis metatematik ya jadi sudah sudah lengkap gitu ya sudah ada di Smartisi ini ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sampai ketemu di lain kesempatan ya di video Smartisi berikutnya dengan update-update terbarunya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih